13 Maret yang lalu dosen-dosen visi pol atau Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM menggelar aksi Kampus Menggugat dimana yang menjadi sorotan adalah tumbuh kembalinya politik dinasti di Indonesia di era rezim Jokowi Padahal selama ini, kurang lebih 25 tahun ini mereka mengajarkan bagaimana negara demokrasi itu seharusnya dan etik-etik yang harus dijaga di dalamnya Namun mereka kini bingung harus mengajarkan demokrasi seperti apa Bagaimana mereka mengajarkan demokrasi sedangkan di negaranya saja demokrasi sudah mulai memudar Melansir dari laman 5pagi.id Dosen di Departemen Politik dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Mada Amalinda Safirani mengeluh kondisi politik saat ini membuat lidahnya terasa keluh saat mengajarkan demokrasi kepada para mahasiswanya Kami menjadi kesulitan mengajarkan demokrasi Karena praktik demokrasi yang terjadi di negara ini berbeda dengan teori yang kita pelajari dan diskusi di kelas Kata Amalinda dalam aksi kampus menggugat UGM, tegakkan etika dan konstitusi demokrasi Amalinda mengingat 25 tahun lalu ia turut terlibat sebagai mahasiswa yang memperjuangkan reformasi Ketika situasi kembali mundur seperti sekarang ini, ia pun merasa upaya memperjuangkan demokrasi Seperti siklus yang berulang dan harus dilakukan kembali Lalu bagaimana menurut Positive People apakah demokrasi di negara ini sudah mulai memudar? Kita gak tau, jangan lupa subscribe Aksanation